Info itu masih didalami, ucapnya. Bagus Jody, bisa terancam 12 tahun penjara, jika ia terbukti menggunakan ponsel saat kecelakaan terjadi. Pasalnya, Jody hanya mengaku bermain ponsel sebelum kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya, Febri Ardiansyah. Direktur Lalu Lintas Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Pol Latif Usman menjelaskan, bermain ponsel saat berkendara sudah termasuk ranah pidana. Apalagi menyebabkan kecelakaan yang menewaskan penumpang. Tindak pidana, karena dia sengaja membahayakan nyawa orang lain. Dia kan tahu menggunakan HP, ugal-ugalan, sengaja, bisa membahayakan dan terjadinya kecelakaan. Kata Latif dikutip dari Youtube Deddy Corbuzier, Selasa, tanggal 9 November 2021. Tuh Bagus Jody bisa dikenai Pasal 310 atau Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan. Pasal 310 Ayat 4 berbunyi, Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Petik 2, Pasal 311 Ayat 1 berbunyi, Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Petik 2, Sementara, Pasal 311 Ayat 4 berbunyi, Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Petik 2, Hingga saat ini, Jody masih berstatus sebagai saksilakaan. Ini penggunaan ponsel yang sedang kita dalami. Apakah sampai di TKP itu sopir masih menggunakan HP, info itu masih didalami, ucapnya. Kecelakaan terjadi di Jalan Tol Jakarta arah Surabaya sekitar pukul 12.36 waktu Indonesia Barat pada Kamis, tanggal 4 November tahun 2021. Vanessa dan suaminya, Febri Adrian Syah tewas di tempat. Sedangkan, sopir, babysitter, dan anak Vanessa Angel mengalami luka ringan. Maka rewel dia, mungkin dia memang mencari mama dan papanya. Tapi karena tidak ada melihat papa dan mamanya, makanya kerewelannya itu tumbuh. Jadi sekarang dia nangis-nangis saja. Kenapa wartawan belum saya berani, saya memperlihatkan. Dia rewel banget, dia nangis terus. Sesuai dengan perjalanan waktu, insya Allah mudah-mudahan dia akan bisa menerima. Anak yang sedang tangkeran, pergi mencari ibunya. Ini malah yang sangat tinggi, keringat mama. Wah, yan. Anak pinter? Anak pinter? Ya, nanti-anti beliin ya. Gala suka apa? Gala suka apa? Lagi suka apa dia, mbak? Lagi suka apa ya? Adik Bibi Ardiansyah yang kini merawat gala. Tiap malam, merenek, panggil papa mama, kata Fuji saat jadi bintang tamu program Pagi-Pagi Ambiar di TransTV, Kamis 11.11. Fuji kemudian mencoba menenangkan Gala Sky di saat menangis. Terus dia, Gala Sky tanya, Papa mama, bebernya. Selain memperlihatkan foto, Fuji hanya bisa menenangkan Gala Sky dengan cara menggendong hingga terlelap. Menurutnya, Gala Sky tidak mau digendong oleh sembarangan orang. Dia cuma mau digendong aku, Fatli dan Ida. Digendong mama aku saja, Enggak mau, undurutnya, terang-terang Terima kasih.